ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama dengan karkovlog, ini adalah video karkovlog yang lainnya dan oke saya mau membahas sesuatu yang gak tau ini penting atau enggak, tapi yang jelas daripada gak ada video tentang karkovlog ini kita akan membahas tentang kepraktisan dari mobil ini oke kita sekarang mau makan dan kalau kalian masih ini rotu penting atau penting nah ini sudah sekitar 6 bulan, posisi tempat duduk kedua baris baris kedua yang sebelah kanan itu seperti ini dan kami menaruh bantal ada bantal leher itu disini karena apa? karena anak kami ya dia suka sekali tidurin disini ketika melakukan perjalanan bersama-sama dan ini bahkan ada spraynya yang karakternya kami sesuaikan dengan dengan apa yang dia suka di bawahnya ini itu kami kasih kasur tipis yang kami beli harganya berapa ya sekitar 150 ribu kalau gak salah kasur tipis dakron begitu nah cuman gak tau kenapa tiba-tiba dia ingin formasinya dikembalikan lagi seperti sedia kalah nah saya tidak tau apakah kalian yang menonton video ini sudah tau bahwa karko itu bisa buat tiduran seperti ini atau tidak tapi yang jelas ini kalau ditidurkan semua itu akan ada sebuah ruangan yang panjangnya sekitar 1,5 x 1,5 meter ya besar 1,5 meter persegi bahkan bisa lebih apabila apabila kursi depan bagian kiri itu dimajukan mungkin akan ada ekstra ekstra ruangan untuk untuk selonjoran gitu ya oke sekarang saya mau mau lipat ini karena anak saya sudah tidak suka lagi menggunakan ini ini mau saya turunkan dan hati-hati kalau memindahkan ini kenapa? ini kemarin pecah disini ada seatbelt 3 titik 3 titik bukan 2 titik seatbelt 3 titik di baris kedua mobil ini jadi dari sisi keamanan ini ada mobil yang istimewa sekali cuman ini kami sembunyikan cuman anak kami lagi-lagi dia pengen ini dimunculkan karena dia merasa kalau tidur itu lebih nyaman kalau pakai seatbelt biar dia tidak jatuh oke untuk bisa melipat kembali ini kesini itu kursi yang depan kursi sopir itu harus dimajukan karena kalau tidak dimajukan dia akan nyangkut ya semacam fitra airy style tapi bukan oke ini kita oh ini oke susah oke ini sudah dimajukan lalu kemudian ada space disana dan kalian bisa lihat di bawahnya itu ada headrest memang saya sengaja taruh di bawah situ oke untuk mengembalikannya ini jangan langsung ditarik tapi bisa juga sih ternyata kemarin sempat susahan terus harus menarik tuas yang ada di belakang sini oke kita tarik saja pelan-pelan sampai dia berbunyi nah berbunyi cetok begitu ya oke ini yang kami munculkan satu saja yang satunya biarkan saja di belakang supaya mudah oke terus kita pasang headrestnya aduh cedet saya sorry pasang saja headrestnya begini oke selesai maka kursi baris kedua akan tampak seperti ini dengan legroom yang seperti itu oke sekarang kita ke belakang mungkin bagi sebagian orang terutama orang-orang dengan tinggi yang yang di atas 170 kursi bagian belakang ini itu kurang nyaman kenapa karena legroom yang terbatas cuman saya kayaknya sudah pernah ngasih tau kalian di video saya yang lainnya tapi saya ulangi gak apa-apa deh untuk bisa menambah legroom itu ada caranya dan dan menambah kenyamanan kursi baris kedua ini yaitu dengan merebahkan ini bisa direbahkan satu kali dan dua kali sampai rebah sekali seperti ini dan kalian bisa lihat legroomnya itu bertambah sekitar satu setengah inci dan kerebahannya itu satu jengkal lebih rebah dibandingkan posisi normalnya dan kalian tetap bisa mendapatkan akses yang nyaman keluar karena apa karena disini ada jendela kecil yang membuat kalian tidak akan merasa berada pada ruangan yang tertutup ketika merebahkan seperti ini lalu bagaimana dengan bagasinya ya masih adalah bagasinya sedikit karena ini panjang sekali sampai sana walaupun barang yang bisa ditaruh disini adalah barang-barang yang tidak terlalu tinggi gitu oke kita kembalikan saja posisi biasa karena kayaknya anak dan istri saya lebih suka posisi biasa deh oke seperti itu nah dalam posisi biasa seperti ini bagasi dari karko ini itu luas banget tuh luas banget ini adalah kasur tadi yang lebarnya satu meter satu bukan bukan satu meter 70 atau 80 cm kalau gak salah gitu dan dia dia hampir hampir setengah meter ya lebarnya panjangnya apa panjangnya kesana panjangnya kesana itu berapa ya ya sepanjang mobil inilah gitu kalau untuk anak kecil bisa tiduran sebenarnya di bagasi ini oke bahkan kalau ditambah kursi kecil untuk anak-anak yang tingginya kurang dari 130 cm itu masih akan sangat nyaman sekali walaupun tidak bisa nambah barang ya tentu saja baik seperti itu teman-teman karko vlog kita kali ini semoga menambah pengetahuan kalian bagi yang mungkin belum melihat video kami yang membahas tentang bagian akomodatif dari karko ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share video ini ke media sosial kalian supaya orang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini bisa mendapatkan informasi ini juga sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati